Kalau Agenda Sista mengklik video ini, kemungkinan kamu lagi bingung nih dalam menentukan warna cat untuk dinding rumahmu. Warna tidak hanya membuat ruangan rumahmu terlihat lebih menarik, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap suasana dan mood kita sehari-hari. Di video kali ini, Gede akan mencoba membagikan beberapa tips tentang cara memilih warna cat yang cocok untuk berbagai ruangan di rumahmu. Tapi, Gede mau disclaimer sebentar ya, tips warna yang Gede baikan di video ini bersifat umum dan mungkin sekali sedikit banyak dipengaruhi oleh selera Gede ya. Jadi selalu pastikan tips yang Gede baikan di video ini adalah sebagai informasi awal saja yang nantinya boleh saja dijadikan pertimbangan namun disesuaikan lagi dengan selera dan kebutuhan Agenda Sista masing-masing. Nah, setelah Gede jelaskan disclaimer tersebut, yuk kita mulai masuk dan bahas satu persatu ruangan di rumahmu. Kita mulai dulu dari area ruangan duduknya ya. Ruangan duduk adalah tempat bersosialisasi di rumah, tempat yang nyaman untuk bersantai bersama teman ataupun keluarga kalian. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih cat warna yang dapat menciptakan suasana hangat dan welcoming ya. Warna-warna seperti beige atau abu-abu muda sangat cocok karena sifatnya yang netral dan mudah dicocokkan dengan furniture dan dekorasi lainnya. Kamu juga bisa bereksperimen dengan berbagai aksen warna untuk menciptakan kontras yang menarik di bagian ruangan keluarganya. Seperti menambahkan bantal atau karpet berwarna cerah untuk memberikan sentuhan yang berbeda dan segar pada area ruangan duduk ataupun ruangan keluargamu. Warna netral juga memberikan kesan elegan dan timeless sehingga kamu tidak perlu sering-sering mengganti cat warna dinding di kemudian hari. Untuk memaksimalkan warna cat yang sudah kamu pilih, kamu juga perlu memaksimalkan bahagian pencahayaan di ruangan dudukmu ya. Pilihlah lampu yang mampu menyorot warna cat dengan baik, misalkan lampu dengan cahaya warm white untuk memberikan kesan hangat dan nyaman di ruangan dudukmu. Dengan kombinasi yang tepat dari warna dan juga pencahayaan yang maksimal, ruangan dudukmu akan menjadi tempat yang paling cozy dan stylish di dalam rumahmu nanti. Dari arah ruangan duduk, kita akan bergerak ke ruangan berikutnya, ke ruangan yang paling sibuk di rumah. Ruangan ini adalah area dapur ya. Karena area dapur adalah pusat aktivitas di rumah, tempat kamu parasista memasak, berkumpul dan berbincang bareng keluarga, untuk menciptakan suasana yang ceria dan memacu semangat, pilihlah warna cat dinding yang bisa meningkatkan napsu makan dan juga energimu. Penggunaan warna-warna cerah ataupun kombinasinya dengan permainan motif kayu akan membuat suasana di bagian dapurmu lebih alami dan juga pastinya menyenangkan. Wah kak Gede, kalau warna kuning dan hijau mah, dapur di rumah udah itu warnanya, ada alternatif lain gak? Nah jika kamu ingin mencoba sesuatu yang berbeda, kamu bisa memilih warna orange muda atau merah muda pastel ya. Warna-warna ini bisa memberikan sentuhan yang unik pada bagian dapurmu loh. Selain itu, jika dapurmu juga terbuka ke ruangan lain, selalu pastikan transisi warna antara area dapur yang ada di dalam dan ruangan lainnya yang ada di luar tetap harmonis, untuk menciptakan kestabilan desain dan tampilannya menyatu dengan indah ya. Tentunya setelah kita menciptakan area dapur yang penuh warna dan semangat, saatnya kita bergeser sedikit nih, memperhatikan area ruangan yang berada di sebelahnya, yaitu area ruangan makan. Tempat dimana kehangatan dan kebersamaan selalu terjalin, saat menikmati hidangan bersama keluarga ataupun teman kalian ya. Karena posisi kedua ruangan ini biasanya selalu berdekatan, pemilihan warna di area ruangan makannya sedikit banyak pastinya akan terpengaruh dengan pemilihan warna di area dapurnya tadi. Selalu seimbangkan pemilihan warna di kedua ruangan ini ya, sehingga kesan menyatu di kedua ruangan itu tetap ada dan menciptakan keharmonisan. Ada hal-hal yang bisa kalian tambahkan khusus di bagian area ruangan makan, seperti elemen-elemen dekoratif, yaitu cermin-cermin besar ataupun taplak meja yang elegan, untuk menambahkan keindahan dan juga memberikan aksen di bagian ruangan makan kalian. Sebagai tambahan, seperti di desain-desain yang selalu gede bagikan, kamu bisa menambahkan lampu gantung di atas bagian dari meja makan dengan warna cahaya yang hangat untuk menciptakan suasana intim yang nyaman. Selain itu, pilihlah bentuk lampu dengan desain yang unik yang dikombinasikan dengan tambahan dekorasi seperti bunga segar di bagian atas dari meja makanmu untuk meningkatkan nilai estetika di bagian dalam ruangan makan kalian. Nah, sekarang kita akan bergerak lagi ke ruangan-ruangan yang lebih private ya, yaitu area kamar-kamar tidur. Kita akan mulai dari area kamar tidur utama ya. Kamar tidur utama adalah tempat untuk berisirahat dan menghilangkan lelah setelah kita sehalian bekerja. Pilihan warna akan sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur kamu loh. Warna-warna seperti biru ataupun hijau mudah, dikenal dapat menciptakan suasana tenang dan santai di area kamar tidurmu. Warna-warna ini juga dipercaya membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks, sehingga kamu bisa tidur lebih nyenyak. Hindarilah warna-warna terang ya, yang bisa mengganggu ketenangan tidurmu nanti. Tentu saja, selain warna biru muda dan hijau tadi, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk warna-warna pastel ya, seperti warna lavender ataupun warna peach. Warna-warna ini juga dipercaya bisa menciptakan suasana yang tenang di bagian dalam kamar tidurmu nanti. Untuk menambah nilai estetika di bagian dalam kamar tidur utamamu, untuk memperoleh warna yang kamu inginkan, kamu bisa saja mengganti penggunaan cat dengan ornamen lain, misalnya seperti penggunaan wallpaper ya. Namun, jika memang budget kamu terbatas, tidak perlu seluruh ruangan kalian gunakan pasangan wallpaper. Cukup seperti di desain-desain yang Gede bagikan, di bagian kepala ranjang, sehingga selain bisa memberikan warna yang kamu inginkan, pasangan wallpaper ini bisa memberikan aksen di bagian dalam kamar tidur utamamu ya. Kemudian, dari arah kamar tidur utama, kita bergerak ke bagian kamar tidur anak, yang mana secara konsep sebenarnya pemilihan warnanya itu hampir sama. Hanya saja di dalam kamar tidur anak, kalian masih bisa menyertakan cat-cat dengan warna yang ceria dan menyenangkan di beberapa bagian kamar tidur anakmu. Warna-warna seperti kuning, hijau muda, biru langit, ataupun merah muda, masih sangat cocok digunakan di dalam kamar tidur anak, karena dipercaya warna-warna ini akan menciptakan suasana yang ceria dan juga membangkitkan sisi kreativitas mereka. Namun, jika kamu lebih suka warna-warna yang netral, kamu bisa tambahkan aksen warna yang ceria tadi tidak perlu di bagian dindingnya ya, hanya di bagian bantal, selimut, ataupun pernak-pernik lain di bagian dalam kamar tidur anakmu. Dan pastinya, satu tips yang tidak boleh dilupakan, khusus untuk bagian kamar tidur anak ini, Agenda Sista perlu juga lho mempertimbangkan preferensi mereka. Tanyakan langsung ke anak Agenda Sista, ingin warna seperti apa yang ada di dalam kamar tidur mereka. Karena walau bagaimanapun, tujuan utamanya kan tentu saja Agenda Sista ingin menciptakan lingkungan tidur yang menyenangkan untuk anak kalian juga. Sekarang kita akan berlanjut lagi ke ruangan berikutnya, yaitu area ruangan musola. Area musola adalah tempat yang penting untuk menjalankan ibadah dan juga refleksi pribadi ya. Pemiliran warna cat dinding di ruangan ini harus dapat menciptakan suasana yang tenang dan juga penuh kedamaian. Warna-warna netral seperti putih, krem, ataupun hijau min, sangat cocok karena dapat memberikan kesan yang bersih, segar, dan juga menenangkan. Warna-warna ini juga dipercaya dapat membantu kamu merasa lebih fokus dan nyaman saat beribadah. Selain memilih warna yang tepat, kamu juga bisa menambahkan elemen dekoratif yang mendukung suasana di dalam ruangan ibadahmu ini ya. Seperti gunakanlah karpet atau sajada dengan warna yang lembut dan desain yang menarik ya. Gunakanlah juga pencahayaan yang lembut dan tidak terlalu terang, seperti lampu dengan cahaya warm white atau lampu-lampu kecil yang memberikan nuansa lembut dan juga menenangkan. Untuk agendasita yang non-muslim, area ruangan musola ini bisa kamu alifungsikan sebagai area ruangan serbaguna ataupun sebagai area ruangan kerja di rumahmu ya. Apabila agendasita jadikan ruangan ini sebagai area ruangan kerja, pilihan warna cat dindingnya sebaiknya yang dapat menciptakan suasana fokus dan tenang. Warna abu-abu atau biru tua biasanya dapat meningkatkan fokus kamu, sementara warna hijau sering dipercaya digunakan untuk mengurangi stres. Pilihlah warna yang cocok dengan aktivitas kerja kamu untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan juga nyaman. Nah demikian ya tips dari Gede hari ini. Semoga agendasista tidak bingung lagi dalam memilih warna cat untuk rumahmu. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, Gede minta tolong bantu like videonya ya dan bagikan ke teman-teman yang lain yang kiranya membutuhkan. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di video tips berikutnya ya. Bye!